Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PrimaKut Tetap bersama saya Muhammad Azharis Reka Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada sobat PrimaKut semua Yang telah men-support channel ini Gak ingatnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel PrimaKut Oke kali ini kita akan membahas tentang Kirchhoff Voting Laws Atau hukum Kirchhoff Tegang Setelah pada foto yang lalu kita akan membahas tentang Kirchhoff Voting Laws Nah kali ini kita akan membahas si Voting Laws Oke Kirchhoff Voting Laws ini atau hukum Kirchhoff Tegangan Nah ini berbunyi dan jumlah seluruh tegangan pada sebuah sirkit tertutup atau rakyat tertutup adalah sama dengan 0 Oke artinya apa? Sigma V sama dengan 0 Ini pungkir contohnya Terus bagaimana kita memahami tentang kalimat-kalimat dan gambar-gambar yang diberikan oleh Pak Kirchhoff Voting? Jadi perlu kita kupas sebenarnya Supaya apa? Supaya paham kan Kalau tidak paham hancur juga kita Oke ini ada sebuah gambar sederhana dulu ya Dimulai dari yang sederhana dulu Ada sumber GGM langsung Baterai Kemudian ini ada beban resistor Terhubung Terhubung mereka ini Maka akan mengalir arus Mengalir arus yang akan melewati CL Oke Melewati si R Berapa besar tegangan yang dikonsumsi si R Yang dipakai si R Itu istilahnya adalah drop tegangan Kalau kita paham dengan drop tegangan Drop voltage Apa umusnya I kali R ada arus yang mengalir? Ada R I kali R Berdasarkan hukum um I kali R ini adalah V Oke Nah jadi yang dikatakan 0 Gimana? Kalian telah mengukur enggak? Ketika ini tegangan Lewati Mau AC Mau DC Ya sama aja ya Melewati yang namanya Sebuah Tahanan pada kabel Di sini masih ada Tegangannya Nah ketika Di sebelah sini Ini sudah enggak ada tegangan Ini masih ada tegangan Dan lewat di sini Ini tegangannya sudah tidak ada Tetapi arusnya ada Ya tegangan enggak ada arusnya Dia habis di sini Karena dia 1 Nah itulah maksud dari sigma V Sama dengan 0 Artinya Sumber tegangan yang ada Di sini Sigma E Itu nilainya sama besar Dengan drop tegangan yang ada Pada sirkuit tersebut Drop tegangan total Atau dikatakan dengan katanya Adalah dengan sigma V Oke kalau kita turunkan lagi Sigma E sama dengan Sigma ini I kali R Sama besarnya Nah inilah hukum Kirchhoff Voltaik Loss Oke Satu R Oke sekarang kita akan Buat R nya jadi banyak Jadi banyak Oke Ini I Eh sorry ini E Rakyat tertutup Ini R1 R2 Dan R3 Oke rakyat seri Arus pada rakyat seri Ingat ya Hukum Kirchhoff Loss 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 Arus yang ada di seri itu sama Karena dia apa Titik percabangannya Hanya satu Atau bisa digunakan tak percabang Oke jadi di sini Akan mengalir I Yang ada mengalir ke sini Dia membentuk semua Seperti ini Oke I Nah di R1 R2 dan R3 Ini akan terjadi Yang namanya I kali R Atau drop tegangan Oke pada masing-masing R di sini Ini akan ada Namanya V Di sini saya katakan Adalah V1 Di R ini ada V1 Di R2 Ada V2 Dan di R3 Ada V3 Drop tegangan pada R1 Drop tegangan pada R2 Dan drop tegangan pada R3 Total keseluruhan drop ini Adalah sama dengan Tegangan Masukannya Nah Jadi kalau kita simpulkan Kita bawa lagi Ke Kirchhoff Vortech Loss Ini Sigma I sama dengan Ini Sigma I kali R Oke Sigma I kali R Total dari I kali R Berarti di sini boleh Kita Pecah dia Sigma I kali R Jadi I kali R1 Ditambah I kali R2 Ditambah I Dikali R3 Ini Atau Sigma I sama dengan V1 Ditambah V2 Ditambah V3 Oke Ini adalah Hukum Kirchhoff Loss Oke Pertanyaannya Emang bertanya Kalau dia Paralel gimana Kalau kita Kirchhoff Vortech Loss Kemarin Eh Kirchhoff Karyloss Kita tanya Kalau serinya Gimana Kalau ini Kembalikan Ini Kalau paralel Gimana Kan Tengangnya Sama Justru Sama Itulah Makanya Sudah Repot Kita Mikirkannya Kan Gitu Oke Untuk Yang namanya Si Paralel Ini Lebih Asik Lagi Sebenarnya Paralel Oke Ini E R1 L2 Ya Disini V Nah Kalau paralel Jelas Ini Sama Berarti Sudah Nggak Repot E Sama Dengan V Pada Perangkaian Benar 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 Nah Disini Akan Ada Kalau Dipecah Lagi Ada I1 Ada I2 Oke Disini Akan Ada I masuk Ada I2 Nah Jadi Kalau Untuk Si Paralel Nah Sigma E Sama Dengan Sigma Dari I Dikali R Tentang Ini Saya Paralel Dulu Baru Dapat Dia Jadi Kalau Diparalel Dapat Kalau Mau Dipecah Bisa Bisa Dibubah Sama 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 I2 Dikali R2 Hasil Sama V Nah Ini Sudah Memuktikan Kalau Sebenarnya Mau C Ataupun Paralel Tetap Yang Namanya Hukum Gerjok Fulti Plus Ini Berlaku Oke Kita Bawa Ini Ke Jontoh Soal Aja Supaya Bisa Lebih Kena Itu Dipaham Oke Contoh Pertama Kita Masih Pakai Yang Seri Dulu Ya Nanti Baru Kepahal Oke Ini Akan Menghadir Arus Nih Dan Menarget Ini Kita Datuk Tuntun Yang Pertama Sigma I Sama Dengan Sigma I Kali R Total Ini Kita Pecah Aja Ya Berarti Sigma E I Sorry Kalau Ada I R1 Sama Sama Lagi R3 V Ini Mau Pakai Yang Yang Pertama Saya Cari Adalah I I Berapa Ini I V R Total R 24 R1 1 Ohm R2 3 Ohm R 3 6 Ohm Oke Maka Saya Akan Cari R Total R Total Seri R Total Seri Sama 3 1 Ditambah 3 Ditambah 6 Sama Dengan 10 Ohm So I Ganti 20 Dibagi 10 Sama Dengan 2 Ampere Kemudian Akan Saya Cari I 1 P2 P3 P1 Sama Dengan I Kali R1 2 Dikali 1 Sama Dengan 2 Volt P2 Sama Dengan I Kali R2 2 Dikali 3 Sama Dengan 6 Volt Oke P3 Sama Dengan I Dikali R3 Sama Dengan 2 Dikali 6 Sama Dengan 12 Volt Oke Sigma P Sama Dengan 12 6 2 18 20 Volt Oke Berarti Masuk ya Masuk ya Berarti Sigma I Oke Sama Dengan Sigma I Kali I Sama Dengan 20 Sama 20 20 Oke Berarti Total Tegangan Yang Ada Di Dalam Itu Sama Dengan 0 Karena Ini Kalau Kita Rumuskan Lagi Sama Dengan E 1 Oke Nah E 1 Ini Kalau Kita Turunkan E Sama Sama Dengan V1 Tambah V2 Ditambah V3 Oke Ini saya Sama Dengan Ini saya Bendahkan Ke sini Ya Menjadi E1 Dikurang V1 Ditambah V2 Ditambah V3 Sama Dengan 0 Ini harus terbukti As Approved 20 Dikurang 2 Ditambah 6 Ditambah 12 20 Kurang 20 Sama Dengan 0 Approved Ini merupakan Hukum Kirchhoff Votek Loss Untuk Si Rangkaian Seri Kita akan Lanjut Ke Rangkaian Paralem Oke Ini adalah Contoh Hukum Kirchhoff Votek Untuk Yang Votek Rangkaian Paralel Loadingnya Benar Jauh Subuh Oke Signo E Di sini Ada E10 V Ada I1 Harus Masuk Kemudian I4 Harus Keluar Harus Di perjalanannya Ada I2 Dan I3 Yang Melewati R1 Dan R2 R1 Nya 2 Ohm R2 Nya 4 Ohm Oke Berarti Sigma E Sama Dengan Sigma I1 Dikari R Total Seperti Ini Ada Rumus Nah Kalau Kita Turunkan Lagi Ini Ini Bisa Menjadi I1 Sama Dengan I4 Nah Itulah So Kita Akan Mencari Dulu Berapa Nilai I1 Dan I4 Ini Sama V Disini Kalau Di Paralel V Sama Oke Berarti I2 I1 Sama Dengan I4 Sama Dengan I2 Ditambah I3 Saya Cari Dulu I2 V Per R1 I3 Sama Dengan V Per R2 Oke Sama Dengan 10 Dibagi 2 10 Dibagi 4 5 2,5 Amper Oke Jadi Totalnya Adalah 7 Amper 7,5 Amper Totalnya Oke Sekarang Saya Cari R Totalnya Oke Saya Cari S Totalnya Ini Paralel R1 Dengan R2 Oke R1 Kali R2 Per R1 Ditambah R2 Sama Dengan 2 Kali 4 Per 2 Tambah 4 8 Ber 6 Sama Dengan 1 3 3 Ohm Oke Kita Masuki Sigma E E Tadi Berapa Dilainya 20 Eh Sorry 10 E 50 Yang tadi 10 Sama Dengan Ya I Dikali R I Yang Masuk Adalah 7,5 Oke Dikali Dengan 1,333 Aduh Ya Memang 10 So Kalau Sama Dengan Saya Turun Saya Pindahkan Turun Kamping Menjadi 10 Dikurang 7,5 Dikali 1,333 10 Kurang 10 Sama Dengan Ini Dia Punyi Hukum Dari Hukum Kirjo Forteknos Jadi Hukum Kirjo Forteknos Ini Berlaku Juga Untuk Paralel Baik Seri Atau Paralel Jangan Pernah Kalian Bila Kalau Hukum Forteknos Ini Kirjov Forteknos Hanya Berlaku Di Paralel Tidak Yang Namanya Hukum Kirjov Ini Tidak Mandan Dia Seri Atau Paralel Mau Dibat Rangkaian Bagaimanapun Dia Berlaku Terima Sudah Sudah Kita Kita Membahas Tentang Kirjov Forteklos Hukum Kirjov Tenggana Mudah Koten Kali Ini Berguna Untuk Kita Semua Kalau Terima Sini 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh